Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Catra kali ini dimulai dengan memperlihatkan Kurohige yang bereaksi setelah mengetahui Luffy yang berada di Elbaf Kurohige tau jika Luffy datang ke pulau itu, maka dia akan bertemu dengan Loki Kabar tentang Loki yang membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris sudah diketahui oleh Kurohige Karena ternyata Kurohige memiliki informan di dalam pulau itu Kurohige telah dikonfirmasi sebagai orang yang suka mempelajari sejarah Sehingga dia sudah tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Loki Dia bilang bahwa kekuatan buah iblis Loki itu sangat berbahaya Tadinya Kurohige juga sempat ingin merebut buah iblis itu dari pulau Elbaf Namun terlalu beresiko jika melawan seluruh raksasa yang ada di sana Keuntungan yang didapat tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan Karena pasti banyak pasukan Kurohige bahkan beberapa komandan Titan yang akan tewas jika berlurusan dengan seluruh kerajaan Elbaf Namun karena saat ini Loki sudah memakan buah iblis itu dan menjadi musuh kerajaan Elbaf Maka jika nanti Loki keluar dari pulau Elbaf Kurohige berencana untuk memburu Loki Menghadapi Loki di luar pulau Elbaf akan lebih mudah daripada menghadapi Loki di dalam pulau Elbaf Selain membahas soal buah iblis Loki Kurohige pun membahas buah iblis Luffy Sejak lama Kurohige sudah curiga bahwa buah iblis Luffy bukan hanya sekedar buah iblis karet Dan ternyata memang benar buah iblis itu adalah Hito Hito Nomi model Nika yang memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika Sesuai dengan foto Luffy ada di dalam poster terbarunya yang sedang dalam wujud Nika Di buku buah iblis saat ini memang keterangan soal Hito Hito Nomi model Nika tidak dituliskan Karena nama dan keterangan buah iblis itu diganti oleh pihak pemerintah dunia Menjadi paramesia karet Gomu Gomu Nomi Namun di buku buah iblis versi lama yang dulu pernah dibaca oleh Kurohige Keterangan soal buah iblis Nika masih ada di sana Dan beberapa kekuatannya pun dituliskan secara jelas Tahap pertama dari kekuatan buah iblis Nika memang adalah karet Karena seperti yang kita tahu sebelum Luffy mencapai tahap Awakening Kekuatannya terfokus pada elastisitas tubuh Setelah mencapai tahap kedua yaitu Awakening Barulah wujud Nika Luffy mulai bangkit Dalam mode Nika atau yang biasa disebut sebagai Gear 5 Luffy mulai mendapatkan ability baru yaitu Tune Force Dan merubah imajinasi menjadi kenyataan Hal itu sudah kita lihat dalam aksi Luffy saat memakai Gear 5 Tune Force itu pun bisa Luffy gunakan ketubuh lawan yang dia hadapi Seperti Kaido juga sempat Luffy permainkan dengan kemampuan Tune Force Dari buku buah iblis versi lama yang dibaca oleh Kurohige Sebenarnya mode Nika itu memiliki kemampuan yang jauh lebih overpower Dengan kemampuan imajinasi yang dimiliki oleh penggunanya Maka pengguna buah iblis Nika itu bisa meniru kekuatan dari buah iblis lain Jadi ibaratkan jika Luffy terluka parah dan butuh regenerasi instan Dia bisa memikirkan kekuatan Ponix Marco yang bisa regenerasi Bahkan dengan kekuatan api biru penyembuh itu Dia bisa menyembuhkan orang lain Syarat dari teknik peniru itu adalah Dia harus mengetahui semua seluk-beluk soal kekuatan buah iblis yang ingin dia tiru Dan kekuatan itu pun hanya bisa digunakan dalam beberapa saat saja Meski hanya bisa digunakan sesaat namun tetap saja kemampuan itu terbilang overpower Jika Luffy sudah mampu menggunakan kemampuan ini dengan optimal Maka dia tidak akan kalah dari Kurohige Yang bisa memiliki kekuatan lebih dari satu buah iblis Itulah mengapa Kurohige ingin memburu buah iblis sebanyak mungkin Karena untuk persiapan jika suatu saat nanti Dia menghadapi pengguna kekuatan Nika yang telah sempurna Kurohige menyesal tidak memburu Luffy dari dulu Karena akan sangat sulit untuk memburu Luffy yang telah membangkitkan wujud Nika Buku buah iblis versi lama yang tadi disebutkan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu Kemungkinan besar buku itu dibuat oleh orang-orang dari kerajaan kuno Maka tak heran informasi yang ada di dalamnya terbilang sangat lengkap Saat ini buku buah iblis versi lama itu hampir punah Hanya tersisa beberapa saja di seluruh dunia Karena pemulitan dunia memang memburu dan memusnahkan semua buku lama itu Kemudian menggantinya dengan buku buah iblis baru yang informasinya telah dimanipulasi oleh mereka Nah di above ini ada salah satu buku buah iblis versi lama itu yang masih tersisa Namun buku ini tadinya ada di perpustakaan Saul tapi telah dipindahkan ke tempat lain Pihak kerajaan meminta Saul untuk memindahkan buku tersebut Dan Saul pun setuju dengan hal itu Perpustakaan Saul bukan tempat yang cukup aman Karena bisa didatangi oleh siapa saja Takutnya ada pihak pemulitan dunia yang secara sembunyi-sembunyi Menyusup ke perpustakaan itu dan mencuri buku tersebut Jadi tempat paling aman untuk menyimpan buku buah iblis versi lama itu Adalah di tempat yang sama dengan harta karun Elbaf yang lain Tempat itu adalah di dalam ruangan khusus yang terletak di dalam inti pohon Adam Para raksasa menjelaskan bahwa pohon Adam dikenal sebagai pohon harta Hal itu juga pernah diucapkan oleh Loki kepada Luffy dalam chapter yang lalu Selain karena menjadi tempat tinggal bangsa Elbaf Ada beberapa alasan lain mengapa pohon Adam disebut sebagai pohon harta Memang secara umum pohon Adam disebut sebagai pohon harta Karena kayu yang dihasilkan dari ranting-ranting pohon itu Memiliki kualitas yang sangat bagus Sehingga bisa dibuat menjadi berbagai macam hal Salah satunya adalah menjadi kapal yang sangat tangguh Selain itu, dulu juga diketahui bahwa pohon Adam pernah menghasilkan buah iblis Pohon itu terakhir berbuah adalah ratusan tahun yang lalu Jadi pada zaman ini, pohon Adam sudah tidak menghasilkan buah iblis lagi Buah terakhir yang dipetik dari pohon Adam adalah buah iblis legendaris Elbaf Yang dimakan oleh Loki Karena itulah, buah iblis itu sebenarnya sudah diwariskan secara turun-temurun dari ratusan tahun yang lalu Pihak kerajaan memutuskan untuk tidak boleh ada yang memakan buah iblis itu Namun warisan tersebut pada akhirnya dimakan oleh Loki Karena Loki mengambil buah iblis legendaris itu setelah membunuh ayahnya sendiri Nah di masa ini, kenapa pohon Adam masih disebut sebagai pohon harta Itu karena memang pohon tersebut menyimpan banyak harta secara harfiah Di suatu lokasi di pohon besar itu, ada tempat persembunyian harta karun dan peninggalan-peninggalan luar biasa dari masa lalu Termasuk buku buah iblis versi lama yang admin sebutkan tadi Namun lokasi ini bersifat sangat rahasia Sehingga hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja Setelah itu, cerita pun menampilkan kembali lokasi Luffy dan Loki Luffy sudah bertanya kenapa Loki bisa diikat dengan rantai di tempat itu Dan Loki pun menjawab bahwa itu karena dia telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris Luffy penasaran, memangnya itu buah iblis macam apa? Sampai-sampai Loki tega membunuh ayahnya sendiri Loki pun bilang dari buku buah iblis yang pernah dia baca Buah iblis ini mampu membawa kehancuran bagi dunia Namun sebelum dia mengeksplore lebih jauh kekuatannya itu Dia malah dikalahkan oleh seseorang yang sangat dia benci Orang itu memiliki hak yang sangat kuat sehingga Loki menjadi tidak berdaya Tentu kita tahu, orang yang dimaksud itu adalah Shanks Loki dulu dikalahkan oleh Shanks Dan ketika Loki sudah terkapar, para raksasa pun mengikatnya dengan rantai batu laut di pohon Adam Karena lokasinya saat itu kebetulan berada di dekat pohon besar itu Loki pun bilang, jika Luffy ingin mengetahui kekuatan sesungguhnya dari buah iblis yang Luffy miliki Maka sebaiknya Luffy mencari buku buah iblis yang dimaksud oleh Loki Dulu buku buah iblis itu ada di perpustakaan Elbaf milik seseorang bernama Saul Tapi kini buku itu dipindahkan ke tempat lain yang sangat rahasia Buku itu ada di suatu ruangan harta tersembunyi yang ada di pohon Adam Loki tidak tahu lokasi tempatnya ada di mana Dia hanya tahu tempatnya ada di pohon Adam Tapi dia tidak tahu lokasi persisnya di wilayah sebelah mana Karena memang pohon Adam sangat besar dan memiliki sembilan wilayah di dalamnya Loki sudah mencoba menjelajahi pohon Adam dari bawah sampai atas Semua wilayah di dahan pohon itu pun telah dia telusuri semuanya Tapi tetap dia tidak menemukan ruangan penyimpanan harta karun itu Tak hanya ada sebuah buku saja Loki bilang disana juga ada harta, senjata, dan peninggalan yang berasal dari suatu negeri Yang dulu suatu negeri itu memiliki peradaban yang sangat maju Dan menjadi sekutu Elbaf dalam perang yang sangat besar Tentu kita paham bahwa negeri yang dimaksud itu adalah kerajaan kuno Luffy yang mendengar itu terlihat tidak tertarik Dia tidak tertarik dengan harta benda apalagi hanya dengan sebuah buku Orang di kelompoknya yang menyukai buku hanya Robin saja Jadi Luffy berkata lebih baik tawarkan buku itu kepada Robin saja Meski Luffy bilang begitu, namun cepat atau lambat Semua harta karun Elbaf termasuk buku buah iblis itu Pasti akan didapatkan oleh bajak lauta pejerami Luffy kemudian bilang dia lebih baik mengasah kemampuannya sendiri Dia tidak suka jalan pintas untuk mencapai sesuatu secara insta Luffy adalah karakter yang sudah menguasai dua jenis kekuatan dengan sangat ahli Yaitu haki dan buah iblis Untuk buah iblis tidak perlu diragukan lagi Luffy sudah sangat mahir dalam menggunakannya Dia sudah menciptakan banyak jurus dan juga mencapai tahap lanjut dari kekuatannya Yaitu tahap awakening Sebelum mencapai tahap awakening pun Dia sudah banyak menciptakan variasi teknik yang sangat kreatif Ditambah lagi, setelah awakening ini Luffy akan semakin ahli dalam menciptakan banyak jurus Tak akan butuh waktu lama bagi Luffy untuk semakin menguasai potensi sesungguhnya dari wujud nikah yang dia miliki Berdasarkan buku buah iblis versi lama yang dibahas tadi Sebenarnya mode nikah milik Luffy itu memiliki kemampuan yang jauh lebih overpower Dengan kemampuan imajinasi yang dimiliki oleh penggunanya Dia tidak hanya bisa menciptakan benda atau senjata saja Tapi juga bisa meniru kekuatan dari buah iblis lain Sangat menarik jika nanti Luffy benar-benar menguasai kekuatan itu secara sempurna Dan mampu menggunakan berbagai macam kekuatan dari banyak buah iblis lain Selain itu untuk Haki, memang Luffy sudah sangat mahir dalam menggunakannya Namun potensi Haki yang sesungguhnya masih lebih tinggi dari yang sudah Luffy capai Acuan pengguna Haki yang sudah mencapai tingkat akhir adalah Shanks Karena seperti yang kita tahu, Shanks mampu melihat masa depan yang sangat jauh dengan Kenbun Shokuhaki miliknya Bahkan Shanks disebut sebagai pembunuh Kenbun Shokuhaki lawan Karena ketika lawannya menggunakan Kenbun Shokuhaki untuk melihat masa depan Shanks mampu melihat masa depan lebih jauh dari lawannya itu Sehingga Shanks selalu lebih unggul dalam setiap pertarungan Houshokuhaki Shanks juga sangat kuat Karena mampu membuat rasa sekuat seperti Loki langsung menjadi tumba Kalau untuk Bushu Shokuhaki, Luffy sudah terbilang sangat ahli Karena dia mampu melapisi Bushu Shokuhakinya dengan Houshokuhaki Sehingga pokulannya pun menjadi semakin kuat Dia bahkan bisa beradu serangan dengan makhluk sekuat Kaido Tinggal meningkatkan Kenbun Shokuhaki yang bisa melihat masa depan dengan lebih jauh Dan Houshokuhaki yang sekuat Shanks Maka Luffy pun sudah menjadi master dalam tiga haki Setelah semua hal itu dicapai Maka Luffy akan menjadi pengguna buah iblis terkuat Sekaligus pengguna haki terkuat Semua hal itu akan dicapai dalam perang akhir nanti Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torakun, Shambles